halo halo what's up guys welcome back to my channel guys jangan lupa like subscribe komen dan share guys guys di video kali ini gue mau unboxing elm half-face kayak kyt di jemaxi ini yang baru nih ini jemaxi motif ini seri satu nah ini kyt di jemaxi matte asfalt grey warnanya abu abu dof ya eh yellow flow ada yellow flow nya juga ada stabilo juga Oke makasih mari kita buka ini di jemaxi ini baru keluaran tahun ini ya dia helm kyt di jemaxi ini tahun ini baru keluar dan apa bedanya mah helm hafiz yang lain nah maksudnya helm hafiz kyt yang lain kalau yang ini baru buka dari kyt di jemaxi ini bedanya maka kyt yang kyt di jemaru kyt Galaxy slide kyt apalagi yang kyt di jemaxi udah double visor juga ini baru keluaran tahun ini yang motif ini baru-baru ini deh kalau nggak salah ini motif baru-baru ini kalau yang polos-polosnya itu udah dua bulan yang lalu dua tiga bulan yang lalu nah ini kyt di jemaxi ini udah double visor tapi dia kacanya agak mirip di jemaru ya ini kacanya mirip di jemaru dia dia nggak flat nih ngomong ngomong nih ngomong nih ngomong nah ini kyt di jemaxi dia nggak flat visor nggak flat bisa ada apa lagi nih busanya oh nih ini buat selan double visor nya kalau double visor berarti dia ada kaca mata hitamnya dalam halemnya jadi kalian nggak perlu beli kacamata hitam lagi nggak perlu pakai-pakai kacamata lagi nah ini buat naikin turunin 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 terus segitu motif depannya eh logo depannya mirip bentuknya mirip Kyoto kalau dari depannya tapi kacanya beda nah ini udah ininya mirip di jemaru dia menangnya sih kayaknya double visor nya ya double visor nya tapi harganya juga jangkau guys nah ini kita lihat busa dalamnya nah ini bedanya apalagi dengan helm-helm lain helm kyt lain nah ini busanya busanya apa nih Oh di sini dia tertulis dan bisa pakai logonya nih bisa pakai kacamata jadi ada slot buat kacamatanya nih oke sih coba mari kita ceknya helm half-face kalau untuk jarak deket sih paling nyaman ya kalau jarak jauh sih masih pakai full face harus boleh enak kalau pengalaman pribadi sih ah mari kita coba oke nah ini kacanya coba kita pakai kacamata ya dia bilang sih ada slot buat kacamata nih di sini ini gampang guys pakai kacamata ya masukin dong nggak perlu maksa sih nah ini untuk double visor nya kacanya kita coba Wih keren kacanya kacanya Dratnya pas. Beratnya sih di pas, jadi nggak terlalu berat, nggak terlalu enteng, beratnya bener-bener pas nih untuk helm half-face ya, bener-bener pas. Nggak pegel, nggak pegel. Kadang yang terlalu enteng juga nggak enak juga ya. Kayak kena pas motornya lagi jalan, kadang kalau terlalu enteng itu kadang suka kena angin. Nah guys, ini motifnya juga motif baru ya, ini bener-bener baru banget nih guys. Ini motifnya nih. Untuk di Gamax ini motifnya bener-bener baru, jadi menurut saya sih bagus motifnya. Nggak kayak helm murah. Harganya sih terjangkau juga sekitar 300, 300 ke atas, 350 ke atas ya, 380, 375 kali ya, kurang lebih segitu ya. Nah, kalian yang mau beli bisa cek di link bawah, bawah ini. Jadi ada Tokopedia, ada Shopee, ada JDIB, ada segala, semua ini ada. Semua marketplace gue ada, oke. Nah, ini ada S&E juga. S&E, terus ada gitu. Oh, ini ada Dot juga. Dot. Ini ventilasinya ada berapa ya? Ventilasinya cuma dua, tapi adem sih guys, soalnya dia half-face kan. Jadi udara dari bawah tetap bisa masuk. Dan ini ventilasinya, bisa buka-tutup tuh. Bukanya sih, lumayan gede juga tuh. Buka ventilasinya lumayan gede, jadi bener-bener adem nih. Oke guys, ada yang mau ditanya-tanya lagi, silahkan komen, silahkan komen, oke. Jadi, buat kita tambah-tambah ilmu juga. Nah guys, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya. Jadi, yang untuk mau tanya-tanya, silahkan di komen. Dan jangan lupa subscribe, nanti kita ada giveaway, oke. Gevoi GoPay, OPPO, Helm, nanti Helm sih lagi rencana nih. Lagi rencana, oke. Jadi, yang mau tanya-tanya, silahkan. Dan, oh ya, kita timbang dulu ya guys. Beratnya berapa nih? Tapi nggak enteng, nggak berat juga. Tapi pasti, bener-bener pasti beratnya. Oke, mari kita timbang. Nah, mari kita timbang. Ini timbangannya nih. Nah, udah muncul. 1,3. 1,3 kilo guys. Beratnya sih pas, menurut gue. Kalian mau lihat busa dalemnya nggak nih? Ini busa dalemnya. Enak loh busa dalemnya sih. Empuk. Namanya KIT sih. Nah, udah nggak usah ditanya lagi loh kualitas. Ini guys, busa dalemnya. Kalian mau lihat. Ini busa dalemnya. Empuk guys, empuk. Bener-bener empuk. Dia nggak, busanya itu... Bener-bener enak ya. Halus juga, nggak kasar. Kenapa KIT ini dibandingin helm-helm lain yang murah? Karena kalau pakai KIT, percaya deh. Kalau pakai KIT, kalian bisa pakai lama. Bener-bener lama. Mau sampai helm atasnya hancur atau apa. Ini busanya bener-bener... Gimana ya kalau pakai busa... Mahal itu kayak... Istilahnya nih, nggak gampang kempes busanya. Kadang kan kalau orang pakai helm itu kan... Kena keringet, kena sering jemur kan. Lama-lama busanya itu... Kalau busanya udah tipis, Terus jadi itu sering kena jemur. Busanya itu habis guys. Kalau KIT bisa tahan lama busanya. Minimal ya. Kalau pakai hariannya. Dua tahun, dua tahun. Ganti busa masih wajar. Kalau helm-helm murah. Busanya tipis bener-bener. Kalau busanya itu yang tipis itu bener-bener... Cepat habis. Pakai bentar, paling 6 bulan, habis. Tinggal rasain batok helmnya. Jadi menurut gue ini bener-bener worth it. Terus yang itu juga... Pakai yang juga nyaman. Nggak panas. Terus ventilasi semua berfungsi guys. Jadi kalau helm murah itu... Ventilasi kadang cuma panjangan doang. Kalau ini bener-bener berfungsi. Kalau gue sih penting banget. Kalau pakai helm itu... Yang penting helm ada ventilasi. Dan dia udara dalam itu sirkulasi keluar. Jadi... Tidak panas. Walaupun full face, half face. Yang penting ventilasinya. Dan busanya. Busa. Yang penting dari helm itu ya. Busa, kaca. Busa, kaca. Batok sih udah nggak usah ngomong ya. Itu udah keamanan. Yang nomor satunya itu. Kalau jeger. Tabrak atau apa. Nggak gampang hancur. Dan yang pasti udah berstandar SME. Oke guys. Sending out. Yang banajer mau tanya. Silahkan komen. Oke. Bye.